Selamat datang di TV channel Widi Aprilianto. Setelah tahun lalu absen rilis flagship premium di kelas harga 10 jutaan, Xiaomi Indonesia kali ini kembali menghadirkan salah satu flagship terbaiknya yang diluncurkan secara global melalui Xiaomi 14. Bawa setup kamera Leica yang jauh lebih powerful dan tetap dalam dimensi yang lebih kompak. Tahun ini varian Pro memang tidak tersedia secara global, namun kedua varian membawa setup kamera yang lebih identik, sehingga pengguna Xiaomi 14 tetap bisa merasakan pengalaman menggunakan kamera Leica yang optimal lewat 3 sensor 50MP. Tak hanya kamera, aspek spesifikasi lainnya pun tergolong menggoda untuk segmen harganya. Secara keseluruhan Xiaomi 14 hadir sebagai flagship dengan paket komplit yang menjanjikan, sebuah smartphone premium memberikan pengalaman fotografi kelas lanjut dalam performa yang memuaskan. Kalau boleh jujur pertama kali melihat gambar Xiaomi 14 di internet menurut saya secara desain terlihat biasa saja. Ketika dirilis global warna Jade Green terlihat menggoda, namun setelah melihat tiga varian warna yang hadir resmi di Indonesia, nyatanya cukup premium dan justru warna putih dan hitamnya lebih memikat. Modul kamera belakangnya memang terlihat besar namun masih relatif slik, tidak begitu menonjol, dan teks Leica membuatnya terlihat premium. Material bodinya juga premium kaca di belakang, metal di bagian sisi serta Gorilla Glass Victus di sisi depan, dan bobotnya terasa pas, solid dalam denggaman dengan ketebalan 8,3mm. Xiaomi 14 tampil dalam desain yang premium dengan material solid dan in-hand feel, yang terasa mantap dalam genggaman dan juga sudah tahan air dengan sertifikasi IP68. Dimensinya yang tergolong kompat juga bisa menjadi salah satu alternatif terbaik saat ini, meski sejatinya tidak lebih kecil dari Galaxy S24 standar atau Zenfone 10. Meski dimensinya tergolong kompat, dimensi layar Xiaomi 14 bisa dibilang cukup besar di 6,36 inci, hal tersebut berkat keempat sisi bezelnya yang dibuat sama tipis. Permukaannya sendiri dibuat flat, dengan in-display fingerprint sensor yang tergolong reliable. Panel layar Xiaomi 14 beresolusi 1200p alias lebih tinggi dari Full HD, mendukung warna 12 bit 68 miliar warna, serta LTPO dengan refresh rate adaptif 1 hingga 120Hz alias lebih hemat daya. Kecerahan maksimumnya mencapai 3000 nits untuk konten HDR, dan tentunya sudah sangat nyaman untuk penggunaan luar ruangan. Untuk kesehatan mata Xiaomi 14 sudah membawa 3 sertifikasi dari TUV Rheinland untuk mengurangi emisi cahaya biru, flicker-free dan circadian-friendly agar tidak mempengaruhi kualitas tidur. Xiaomi juga mengkalibrasi layar smartphone ini agar bisa menampilkan warna yang vibrant sekaligus akurat. Membawa desain modul kamera belakang yang terlihat cukup besar, setup kamera Xiaomi 14 bisa dibilang superior, ketiga sensornya sama-sama beresolusi 50MP dengan sensor utama Omnivision yang dibuat eksklusif, yakni seri OVX 9000 Light Fusion 900. Dua sensor lainnya menggunakan ISOCELL JN1, satu dalam bentuk ultrawide 14mm tanpa autofocus, satu lagi berjenis telephoto 75mm dengan OIS dan pembesaran default 3,2x. menggunakan lensa Sumi Lux dari Leica dengan 2 ton warna default dari Leica yakni Authentic dan Vibrant. Fitur kameranya sendiri cukup banyak termasuk watermark eksklusif Leica yang bisa ditambahkan baik dari aplikasi kamera, maupun setelah foto diambil dari editor foto bawaan. Mode manual tentunya ada, dan menariknya bisa ditambah semacam preset warna Leica yang kemudian bisa diajus sesuai selera. Menjalankan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dengan kombinasi RAM 12GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 256GB UFS 4,0, tentu membuat performa Xiaomi 14 sangat gegas untuk penggunaan sehari-hari mulai dari multitasking sampai kecepatan untuk memproses hasil jepretan kamera, semuanya terasa instan. Namun seperti pada angka yang terlihat di atas, mungkin kapasitas penyimpanannya bakal terasa sedikit kurang untuk sebagian orang yang ingin menyimpan banyak file secara offline. Dan sama seperti kebanyakan smartphone kompak pada umumnya dengan ruang terbatas, suhu bodi Xiaomi 14 tergolong muda panas ketika digunakan secara intensif. Itulah sedikit review tentang Xiaomi 14.